Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pasar Bali... ...staf pengajar yang membidangi Fisiologi Kedokteran... ...kemudian Fisiologi Kerja dan Fisiologi Olahraga... ...serta Pakar Dokter Keluarga. Apa kabar dok? Dokter Keluarga? Ada. Ada juga. Sekarang itu hilang. Padahal itu baik sekali sebenarnya. Jadi kalau keluarga yang saya tangani... ...kalau misalnya ada yang sakit, saya dipanggil... ...ke mana mestinya dia berobat? Ke dokter spesialis apa? Itu saya yang nunjuk. Oke. Itu sebelum dia pergi ke dokter yang... ...supaya enggak karo-karuan perginya gitu loh. Itu dokter keluarga dulu orang terkenal kali kok. Sama Mas Yudel Heri dulu sama saya. Oke. Dokter Domisili di Bali... ...hari ini datang ke Jakarta untuk cerita... ...sama kita mengenai jamu tetes. Saya bisa bilang ini jamu tetes pertama ya Pak Dokter ya? Ya. Pertama kali yang ada. Ya. Jamu tetes. Kemudian kalau dikatakan mengenai jamu tetes sendiri... ...ini apa kasiatnya Pak Dokter? Kasiatnya memang multi kasiat. Banyak sekali kasiatnya. Kalau Anda menderita misalnya yang gampang diterima itu... ...diabet dengan komplikasi. Ke mata, eh ke jantung, ke ginjal, luka di kaki, ke pembelu darah otak. Itu kalau kita pakai obat medis itu... ...masing-masing keluhan itu mungkin dua, tiga macam obat. Tapi dengan jamu tetes, satu cukup jamu tetes itu ada diminum... ...untuk memperbaiki jantung, ginjal, dan pembelu darah otak. Dan luka di kaki itu cukup ditetes saja. Itu sembuh sempurna. Mas, soalnya kan gini ya dok ya. Sekarang ini kan banyak juga obat-obatan herbal... ...pun juga obat medis yang bisa kita dapatkan. Iya. Jadi kerjanya dalam tubuh bedanya dengan jamu tetes ini gimana dok? Ini kerjanya dalam tubuh jamu tetes terdiri dari 39 jenis buah, sayur, rempah terpilih. Itu ada kiwi dari Australia yang kita import karena vitamin C-nya tinggi. Kandungan di dalam vitamin lengkap, kecuali vitamin D. Vitamin lengkap kecuali vitamin D. Jadi vitamin A ada, E ada. Ada, E ada, K ada, udah gitu ada omega 3, 6, 9. Ada asamamino. Asamamino ini ada 24 jenis asamamino. Asamamino pun ada? Asamamino pun... Dari mana itu dok dapet asamamino? Ya asamamino itu dari buah dan sayur. Itu buah dan sayur asamamino-nya tiga macam. Asamino esensial, non-esensial, esensial bersarat. Itu buat tubuh pentingnya dimana dok? Untuk yang tiga jenis yang terkandung dalam jamu tetes ini? Yang esensial itu kita tidak punya. Harus dari luar. Yang non-esensial bisa diproduksi dari tubuh terbatas. Oke. Non-esensial bersarat ini biasanya untuk atlet mereka yang bekerja jauh lebih memelukkan tenaga yang lebih kuat. Kuat ya, lebih bertenaga. Nah itu yang esensial bersarat. Makanya waktu saya ngantar atlet ke Oman, panas di luar itu 44 derajat. Begitu keluar dari hotel, ning gitu kepalanya. Pasti kita juga ngerasain hal yang sama pasti. Udah gitu kasih minum itu pagi 10 tetes, siang 15 tetes sebelum bertanding. Suri 15 tetes, enak merasakan capek sama sekali. Oke. Akhirnya begitu pulang ke Indonesia, di Bali dok, mana asamannya? Emang aku punya pabrik? Asam amino, buah-buahan, kemudian tadi juga ada vitaminnya, omega juga ada. Apa lagi yang melengkapi? Mineral, enzim, DHA, EPA, antioksidan super, yang tidak dimiliki sama sekali oleh produk lain. Ini semua terkandung di satu jamu tetes ini? Terkandung di jamu tetes Soman. Oke. Dok, ini jamu tetes, berarti dia harus dicampurkan dengan air? Dicampur dengan air supaya lebih gampang diserap. Bisa dicampur dengan makanan, tapi kurang efektif, efisien, dan optimal, maksimal. Itu penyerapannya. Nah, kalau tadi dokter cerita bahwa ini bisa menyebutkan penyakit. Tadi atlet yang dokter bawa aja, kemudian panas aja bisa kemudian membantu tubuhnya untuk tidak begitu merasakan panas yang ada di sekitarnya. Tapi sebetulnya dari jamu tetes ini, penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan? Penyakit yang bisa disembuhkan mulai dari penyakit yang amat sangat simpel. Misalnya keluhan sakit kepala aja, minum jamu tetes Soman aja sudah hilang. Ada yang malah bilang, saya gampang sekali kena flu dok. Gimana caranya menghilangkan? Bisa enggak Soman menghilangkan? Bisa, minum jamu tetes Soman, 7 tetes Pak Yanto. Udah minggu berikutnya waktu saya bertuk soksu lagi di SS. Dok, aku nyari orang flu, enggak pernah kena flu sekarang. Coba dengan dia sampai gitu. Aku nyari orang flu dok, enggak pernah kena flu sekarang. Kalau dulu jangan kan nyari orang flu. Di satu ruangan, di kantor itu. Semuanya flu, satu flu itu flu semua. Satu orang kena flu, aku kena. Dia bilang begitu. Itu satu bukti yang tidak bisa dibantah gitu. Belum lagi yang cuma kena migrain, asam lambung, asam urat. Asam urat yang tinggi, asam urat itu kan karena metabolismenya asam. Begitu dia masuk Soman, metabolisme diubah menjadi metabolisme basah. Tidak usah minum obat lagi. Berhenti total begitu obatnya? Berhenti total minum asam ini aja, Soman aja. Asam minum akan jadi basah. Oke. Tapi penyakit paling berat apa yang pernah dokter tangan? Sedikit paling berat yang belum ada obatnya di dunia ini, dokter lagi kebingungan dari obatnya itu adalah lupus. Oke. Pernah disembuhkan dengan jam utatas? Lupus sudah kami cembuhkan di Bali. Malah orang dokter yang merawatnya bingung melihat. Pertama sudah saya defek dari lupus itu kan mukanya ini sudah kayak piring, bulat. Itu karena metilpregnisolonnya. Perutnya bengkak, sudah kayak orang ambil 4 bulan. Lutut keduanya bengkak. Kasih Soman, airnya apa yang terjadi. Baru minum 5 botol, udah mulai bisa duduk di pinggir tempat tidur. Oke. Botol yang ke-11, ke-13, dia tuh bisa bekerja biasa, bisa nungguin tokonya, punya toko alat bangunan. Dia cari saya, dok, saya sembuh. Terima kasih dokter kecil. Oke. Saya sudah sembuh. Ya datangi dokter yang melawat sebelumnya, kebingungan. Kok bisa sembuh ya? Kok sekarang begini kok sehat sekali. Ya, saya ditolong oleh dokter Ketut. Di Solo sembuh satu lupus. Cianjur satu. Sumedang satu. Medan. Surabaya. Malah yang Surabaya ini tinggal di Skotlandia. Oke. Pas lagi pulang lebaran, ibunya nonton kita berdua di metro. Oke. Bicara masalah lupus, diajaklah anaknya terus ke Bintaro, Taman Bintaro di Stokis Surabaya. Udah itu saya anjurkan untuk minum soman. Baru-baru ini sebelum berangkat ke sini, dia nilpon dok, panas tubuh saya sudah hilang. Oke. Sudah ada perbaikan positif. Itu dia pak dokter, kadang-kadang kan ada juga, mungkin pemeriksa juga mengalami hal yang sama, penyakitnya tuh gak cuma satu gitu. Iya. Beberapa penyakit secara bersamaan juga gitu. Gak masalah? Gak masalah. Tidak masalah. Minum soman aja yang penyakit lainnya kena. Nah, seperti tadi saya bilang, dok saya menderita lambung, apa yang disebut menderita lambung, bu? Lambung ibu normal. Maksud saya, saya emah dok. Oke. Udah lama terus berisi migrin. Apa lagi? Darah tinggi. Nah, minum soman kalau begitu. Sudah minum soman 10 tetes, asam lambungnya kembali normal, darah tingginya jadi baik. Ya, udah gitu migrinnya hilang. Oke. Tadi kan dokter mengatakan 10 tetes, ada yang 7 tetes dan sebagainya, nanti saya akan tanya lebih detail lagi ya. Kalau lebih detail lagi, nanti. Nanti saya tanyakan lebih lanjutnya, kita harus tidak terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Udah mulai, nanti. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Soman, camu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman, dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Pemirsa, Soman merupakan sikatan dari sosok formula Manggata 1, betul ya Pak Dokter? Iya, betul. Yang punya tadi 39 kandungan. Ini saya baca di sini ada macam-macam. Ada kentang, seledri, tomat, bayam. Seladri, bukan seledri. Oh iya, seladri, oke baik. Temu putih, kacang merah, kedelai, air kelapa. Tapi juga tadi ada vitamin-vitamin, mineral, dan sebagainya dong? Itu setelah dianalisa. Oke. Iya. Dianalisa oleh Sarah Spanti, satu-satunya lab di Jakarta yang dapat akreditasi internasional. Oke. Bukan lab-abal-abal yang dipakai. Jadi semuanya memang diberikan yang terbaik? Iya. Oke. Pak Dokter, ini katanya dalam satu kali pembuatan 9-12 bulan, betul? Iya, betul. Permentasi bioteknologi modern, 9 bulan sampai 1 tahun. Lama banget, kenapa ya Pak Dokter? Iya, lama banget, kenapa? Karena mengkombinasikan 39 jenis itu tidak gampang. Tidak gampang supaya dia tetap mempunyai kasihat, itu bioteknologinya luar biasa. Oleh karena itu, mulai dari pH 4 sampai pH menjadi 9,8 baru di... 9,8? Kok tinggi banget ya dong ya? 9,4. Oh, 9,4. Dari pH 4 menjadi 9,4 baru dipanen. Oke. Itu. Oleh karena itulah bagi yang mereka yang asam lambungnya tinggi, minum soman cepat dinetralisir. Bagi mereka yang mempunyai asam urat, uric acid, metabolismenya jadi metabolisme yang basah. Itu karena pH-nya tadi tinggi itu ya? Iya, karena pH tinggi. Jadi pentingnya buat tubuh sebetulnya itu ya, pH tinggi itu ya? Sebab pH asam itu selalu menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita, menyebabkan keluhan. Dok, sekarang kan ada juga air-air yang pH-nya tinggi. Kalau kita minum dicampurkan dengan soman ini, gak masalah juga ya dok? Untuk apa? Cukup soman aja cukup. Ngapain mau lagi minum air yang mahal lagi? Ya, kalau memang banyak punya duit ya beli yang lebih dari soman yang punya macam-macam lagi gitu. Oke. Tapi dari berbagai statement ataupun cerita-cerita yang memang kita juga bisa lihat di Youtube. Tadi kan selama jeda Pak Doktor juga nunjukin ke saya. Memang semua banyak cerita bahwa pengobatannya paling sedikit harus minum 3-4 botol gitu ya Pak Doktor. Dengan tetes yang berbeda-beda. Ya, tergantung daripada berat dengan penyakitnya. Kalau cuma untuk yang sehat ingin menjadi lebih tahan terhadap penyakit, misalnya terhadap pelu gitu, cukup 5 tetes 3 kali. Jadi 1 botol itu dipakai 20 hari. Jadi 20 hari untuk Rp210.000 gak begitu mahal daripada datang beli obat, beli vitamin, beli ini belum tentu menyebabkan daya tahan tubuh tinggi. Tapi ini bisa dipakai seluruh keluarga gak dalam artian anak juga bisa, orang tua juga bisa. Boleh dipakai untuk anak-anak, untuk ibu yang hamil muda trimester pertama. Hamil pun bisa. Hamil muda bisa. Kalau orang hamil muda, biasanya ibu-ibu hamil muda biasanya sulit sekali minum obat. Apalagi minum obat paracetamol gitu, nanti janinnya berbahaya. Kalau ini aman, sehat, selamat, rahayu. Anak-anak juga tadi bisa berarti? Anak-anak bisa, ngoyer baru lahir bayi bisa. Bayi pun bisa. Sampai kakek-kakek yang bagi tongkat itu bisa nenek kakek. Jadi gak bahaya? Tidak ada bahaya, semua boleh minum. Tadi kata dokter terakhir sebelum jeda, super antioksidan. Super antioksidan. Kita memiliki antioksidan berbagai jenis. Tidak hanya satu jenis saja. Kita juga pakai magis. Magis itu sedikit-sedikit sekali antioksidannya. Kalau di sini, antioksidan yang bisa menyetop rantai pembentukan antioksidan. Itu yang sulit sebenarnya. Kemudian mencegah akumulasi daripada antioksidan. Itu terjadi. Antioksidan yang sangat kuat, itu terdapat di misalnya pari. Tahu pari? Pari itu kan baik. Yang pahit dok. Banyak yang gak senangin. Padahal itu makanan yang bagus sekali. Kemudian dari umbi rumput mangata. Itu juga ada di sana. Itu ada juga antioksidannya. Belum lagi dari vitamin C yang ada di kandungannya di dalam itu. Vitamin C-nya itu tinggi sekali itu merupakan acting antioksidan yang luar biasa. Efek terbaik untuk tubuh ketika ada suatu produk yang antioksidan yang tinggi itu apa dok? Antioksidan tinggi berarti priradikal yang tadi merupakan efek daripada metabolisme normal. Terbentuknya priradikal itu kalau tidak mempunyai antioksidan yang cukup tinggi. dia akan nempel di dinding pembuluh darah, merusak sel, metabolisme sel dirusak, terjadilah penuhan dini, bisa mengindus kanker, terjadinya kanker, mengindus keriputan kepada kulit. Udah gitu, kalau kemudian nempel pada dinding pembuluh darah, sirkulasi darah, peredaran darah tidak normal. Peredaran darah tidak normal, nutrisi ke organ-organ kan tidak normal. Tidak normal juga. Gampang sekali kita jadi sakit. Baik, ini dia mau bergabung sama kita Pak Dokter. Ada Pak Sinuri di Pulau Kerto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Sinuri, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Sinuri, apa yang ditanyakan? Mau nanya ini Mbak. Itu kan Pak Duh saya kena penyakit kata dokter sesarap, tenggorokannya jadi bengkak. Ya, kemudian? Itu mau nanya, apa dengan jamut Rekasoman bisa sembuh atau enggak? Oke, sudah berlangsung berapa lama Pak Sinuri? 6 bulan. 6 bulan. Pak Duhnya usia berapa? Gimana? Pak Duhnya usia berapa? 56. 56, cukup berat-beratnya ya Pak Dokter ya? 56 tahun. Baik, terima kasih Pak Sinuri. Kira-kira apa dok? Saya menduga kalau tenggorokannya bengkak itu menjadi kanker nasoparing. Itu yang mungkin sudah 6 bulan tidak ada perbaikan, itu berarti ada kanker nasoparing. Kanker nasoparing itu salah satu daripada kanker yang memang ganas. Ganas sekali, kenapa? Karena letaknya di sini di sarap yang naik turun ke otak, ada pembuluh darah naik turun ke otak, pembuluh darah balik, pembuluh darah arteri, vena, sarap juga demikian yang mempengaruhi semua sarap motoris, sarap simpatis. Tapi berarti harus pemeriksaan juga ya lebih lanjut ya? Harus pemeriksaannya lebih lengkap lagi untuk membuktikan itu. Tidak hanya tenggorokannya bengkak. Nah, untuk membuktikan itu mungkin perlu di scan, mungkin perlu di pemeriksaan darah, di tunjang, semua pemeriksaan yang ada itu. Nah, kalau memang demikian, ada baiknya kalau memang itu kanker, di kemoterapi kemudian dikombinasi dengan soman untuk mengurangi, menekan efek samping, efek, side effect dari wabat-wabat kemo. Bukan mual saja, mengurus, apalagi di kelongkongan, soalnya sensitif sekali semua. Di samping mual, lambut rontok, jadi kurus, nafsu makan hilang, itu loh. Oleh karena itu, minum soman dalam jangka waktu yang tidak kita bisa tentukan di sini, kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi pastikan juga apa yang diderita. Ya, apa yang diderita itu supaya kami lebih bisa memberikan solusi yang lebih baik. Oke, oke. Dan juga nanti pasti akan muncul juga nomor-nomor telepon yang tadi juga sudah muncul, mungkin Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut. Nah, tadi Pak Dokter juga sudah cerita, ini mengandung enzim, asam amino, kemudian ada DHA, ini kalau kita elaborate lebih lanjut. Tadi Pak Dokter sudah cerita soal enzimnya. Kalau asam aminonya, Pak Dokter? Asam aminonya ini lengkap, asam aminonya esensil, asam aminonya non-esensil, asam aminonya esensil bersarang. Pentingnya buat tubuh? Pentingnya buat tubuh, asam aminonya itu amat sangat penting untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Di SD kita dikasih tahu dulu, apa fungsi protein mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Nah, dulu kan kita cuma dikasih protein, tapi sebenarnya itu ada asam aminonya. Jumlah ketiga jenis asam aminonya itu sampai 24 macam. Ketiga itu mempunyai efek antimikroba, mempunyai efek antibakteri, mempunyai efek antivirus, kemudian memperbaiki DNA. Ini yang penting sekali, makanya orang yang menderita lupus bisa disembuhkan. Wow, jadi selengkap di satu tetesnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya dok ya, sebenarnya kita sudah terlebih dahulu. Plus nanti kita akan lihat testimoni-testimoni dari mereka yang sudah menggunakan jamut tes Soman secara berkala untuk penyakit-penyakit mereka. Termasuk nanti saya juga ingin coba ya Pak Dokter ya, kami akan segera kembali. Saya penderita kista selama dua tahun, karena dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah satu bulan kista saya malah tambah membesar. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes. Ternyata setelah saya minum selama tiga bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar tujuh kali lipat kata dokternya setelah di USG. Ini hasil USG dari dokter. Ini setelah dioperasi, dan ini setelah minum obat Soman mengecil sebesar tujuh kali lipat. Keluan anak salah adalah talisimia. Sejak umur dua tahun sudah diprediksi dokter, harus setiap dua bulan sekali terambusi darah. Semenjak itu, mulai bulan April 2011, itu yang terakhir saya memasukkan rumah sakit, karena sudah tahu informasi tentang Soman, sehingga saya mencoba untuk membelinya. Sehingga itu sampai sekarang anak saya mengonsumsi Soman. Sampai sekarang itu tidak terambusi darah lagi dan keadaannya sehat seperti ini. Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Soman, camu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-selah yang sakit. Soman, dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Dari mana? Pemisah kita kembali lagi bincang-bincang mengenai jamu tetes Soman, jamu tetes pertama di Indonesia untuk dunia. Karena memang sudah banyak yang mencoba di luar Indonesia ya, Pak Dokter. Sudah ada di bawah ke Turki, sudah ada di bawah ke Belanda, dan ke Brunei dari Soman. Saya juga mau coba, Pak Dokter. Ini kalau untuk kesehatan saja. Saya tunjukkan bagaimana caranya coba ya, supaya tahu. Ini namanya jamu tetes Soman. Oke. Ini selnya masih utuh. Dibuka, krek. Airnya biasa ya, Pak Dokter ya? Air biasa ya? Air biasa ya, setengah ini. Tapi nggak panas, nggak dingin, hanya air biasa. Nggak panas, nggak dingin, air biasa. Nah, saya teteskan, kocok dulu. Oh, kocok dulu, oke. Iya, kocok dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiju, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Buat saya banyak banget, Pak Dokter? Nah, sebelas itu angka keramat untuk dibeli. Pak Dokter, ngomong-ngomong, ini sebetulnya Soman ini dikonsumsinya baiknya kapan aja sih, Pak Dokter? Soman, sembilan, sepuluh, sebelas. Baiknya untuk konsumsinya itu sebelum makan. Oh, oke. Baru bangun tidur, misalnya baru bangun tidur jam 5 atau jam 6, silakan setengah gelas diteteskan tergantung kebutuhan. Itu berarti makin kosong perut akan makin baik diserap dengan sempurna, optimal, maksimal. Oke. Itu setelah itu 2 jam kemudian silakan minum obat dari dokter atau makan atau minum. Jadi sebetulnya dibarengi nggak masalah ya, Pak Dokter? Sedikit, anggap aja, anggap aja ini wine ya, anggap wine, 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 Soman. Oh, tapi nggak ada rasa yang gimana-gimana kok Pak Dokter? Memang tidak ada rasa, ada bau nggak? Nggak ada bau. Warna? Sedikit aja berubah. Sedikit berubah. Ada sedikit rasa sepet-sepet, tapi tidak terlalu ada rasa pahit atau apa-apa. Oke, Pak Dokter, ini kan dari tadi kita ngobrol-ngobrol berbicara penyakit yang dalam tubuh. Saya penasaran kalau misalnya saya lari jatuh, ada luka di luar. Bisa nggak Pak Dokter? Luka di luar biasanya banyak sekali customer kita, Pak Dokter, anak saya tabrakan luka lecet gini-gini, boleh enak Soman dipakai? Silakan pakai Soman. Dioles gitu maksudnya? Dioles, ditetesih, silakan. Saya ini pernah kena seng dulu, kena seng ini, lihat bekasnya kena seng. Pagi saya isi, sore sudah kering. Itu hebatnya Soman, jangan nggak usah cari yang lainnya tuh. Tetes langsung. Saya tuh selalu ingat kalau mereka yang punya penyakit diabetes, karena ada beberapa keluarga juga yang kena, itu ada juga penyakit luarnya kan Pak Dokter? Diabetes biasanya komplikasinya tuh ke kaki yang kena gas gangren. Clostobritum gas gangren, baunya minta ampun, parfumnya luar biasa, baunya jelek sekali. Nah itu kalau di tetesih Soman secukupnya, gampang sekali kering. Pada permulaan waktu di tetesih akan keluar nanak. Nanak ini sebenarnya keluar dari kantong-kantong daripada infeksi pada kaki itu, di peras Solesoman, itu tidak masalah. Jangan panik. Nanak itu keluar dengan terapi biasa, nanak itu masih tertinggal di dalam makannya, sulit disembuhkan. Kalau yang sakit kulit, misalnya dok ada yang cirosis yang merah-merah kulitnya. Sakit kulit yang kena eksem misalnya. Eksem itu kan sulit disembuhkan. Biasanya ada kaitannya dengan alergi, kapan hilang, kadang-kadang muncul lagi, tempel diolesi sama Soman dan minum eksimnya syirna marintubuh. Wow, oke. Padahal terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami. Nanti kita ketemu lagi. Selamat kembali lagi ke baik. Semoga sehat. Terima kasih banyak. Semua kru Metro TV Jakarta. Semuanya kita didoain sehat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Semoga ini bermanfaat untuk Anda sama-sama kita jaga kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit maka sel-selah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.